Yes guys, balik lagi sama gue Indofrex Tentunya di second channel gue Mike Indofrex Dan di video kali ini Gue tuh bakal ngebahas sebuah parfum Yang harganya tuh murah banget Isinya 55 mili Odi Parfum Pricenya tuh di kisaran 70-80 ribuan gitu guys Nanti gue bakal tampilin untuk Harga yang gue beli Biar lebih pasti gitu Dan dari Erigo Fragrance Dari House of Erigo maksud gue Dan ini adalah Wonder Of Dan alasan kenapa sampe produknya itu Gue kupas karena ada juga beberapa Yang nge-request ke gue untuk Erigo ini Dan mereka tuh ngeluarin 4 atau 3 Gue lupa untuk varian parfum Untuk yang Wonder Of ini guys Yang paling banyak dibeli gitu Sehingga gue tuh putusin untuk beli Yang seri Wonder Of ini So, kalo kalian penasaran dengan parfum ini Gimana dengan wanginya guys Apakah dia worth untuk dibeli Ketanannya gimana dan lain-lain Simak terus So guys, gue bakal langsung buka aja Untuk parfum yang satu ini Namun pertama-tama gue tuh bakal kasih highlight dulu kalian Untuk bentuk boxnya sendiri guys Dimana di depan ini Lo bakal baca Erigo Fragrance Disini tuh ada judulnya Wonder Of Di bagian bawah tuh guys Ada keterangan dari isi Dan juga konsentratnya Dan di bagian belakang Disini tuh ada keterangan yang lengkap Dari susunan list notesnya Lo bisa baca disini Ingredientsnya Manufacturnya Sampai distribusinya Made in Indonesia Semuanya tuh guys Lengkap ada disini Dan untuk keterangan kode Bepomnya Dan juga expired date-nya Lo bisa lihat di bagian Sisi kiri Samping dari boxnya ini So Gue tuh bakal langsung buka aja Dan ketika dibuka Lo bakal dapetin tentunya Dengan botolnya Dengan silhouette kayak gini Rasanya tuh guys Kita tuh gak bakal terkejut Untuk parfum-parfum lokal sekarang Yang emang rata-rata Pake botol yang kayak gini gitu Dimana di depan ini tuh Tertulis jelas Untuk judul dan juga mereknya Dan di bagian belakang Ada keterangan dari Expert date-nya gitu guys Dan juga nomor kode Batch code-nya gitu Untuk tutupnya Seperti biasa Dia tuh Khast CP Fragrance Ringan banget Cuman dari plastik Dan sprayernya kayak gini guys Kayak sprayer yang ada Di parfum-parfum mart gitu So gue tuh bakal langsung Semprot aja di tangan Kiri gue Wait guys Oke Ya gue tuh semprot Nggak full gitu Cuman setengah Semprotan gitu Namun jusnya udah keluar cukup banyak Dan guys Gue tuh bakal Update dulu ke kalian Yes Ini tuh oily Lagi-lagi guys Itu adalah sesuatu Permasalahan Yang walaupun Mungkin bagi orang awam Ini tuh bukan menjadi Sebuah permasalahan Namun bagi kita Yang suka nongkrong Di channel gue ini Di second channel gue Yang gue tuh udah Sering banget ngebahas Parfum-parfum lokal Yang baru muncul gitu guys Ini tuh udah bisa Dikatakan jadi permasalahan Karena yang satu ini tuh cukup merasakan Yaitu sifat oily Suatu parfum ketika Kena di kulit gitu guys Namun untuk spesial Dari Erego ini guys Gue tuh bakal berkata Jujur ke kalian Ini tuh oilnya Nggak terlalu bertahan lama gitu Nggak seperti dengan Ada beberapa brand Yang gue tuh nggak mau Sebutin di video kali ini Yang mungkin Bakal kurang etis gitu Namun untuk Erego ini guys Dia tuh mungkin 10-15 menitan awal Dan selebihnya Dia tuh cepat banget Untuk merasap ke kulit gitu guys Sehingga mungkin Kalau kalian tuh jijai Dengan parfum yang Seperti ini Sekali lagi gue bakal spill Untuk jangan semprot di kulit Banyakan untuk semprot Di baju kalian Di opening di parfum ini Lo bakal dapetin Dengan nuansa Yang 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 cooling gitu Ada seperti Sentuhan menthol Di openingnya Dan juga Perpaduan dari yang namanya Lavender Dan juga Rosemary Setidaknya itu tuh Yang gue dapetin Di hidung gue gitu guys Gue juga dapetin Ada sedikit Nuansa harsh Atau kasar Dari yang namanya Juniper berries Namun itu tuh Nggak bertahan lama gitu guys Cuman slightly gitu Di 5 menitan awal Namun yang Paling tegas banget Yaitu nuansa Dari yang namanya Menthol But Bukan mengarah ke ment Oke Ini tuh menthol Seperti kerasa Kalian tuh nyum air dingin Gitu Oke Yes Ada unsur Aquaticnya Of course Yang dipadukan dengan Lavender Yang kerasa clean Kerasa Sedikit Ada Unsur dari yang namanya Powderiness Yang menyerupai Wangi baju Yang baru selesai Di setrika Atau dalam artian Laundry gitu Dan Yeah It smells so good Menurut gue Kadang-kadang untuk openingnya ini guys Gue tuh sangat teringat Dengan yang namanya Davidoff Cool Water Khususnya untuk di fase openingnya ini guys Dimana untuk nuansa air Atau aquatic Yang dimix dengan yang namanya Lavender Itu tuh Berasa banget dengan yang namanya Davidoff Cool Water Yes Designer perfume yang Berbarengan dengan Aqua Digio Yang menjadi best seller Di dunia ini gitu guys Entah udah berapa botol yang Makhluk Pria Di dunia ini tuh Beli Dengan yang namanya Davidoff Cool Water Dan juga Aqua Digio Dimana dari penjelasan gue ini Kalau kalian pinter Tentu kalian tuh Udah bisa tangkep guys Dimana untuk DNA nya ini tuh Udah bisa dikatakan Itu umum banget Karena dia tuh Men-share dengan yang namanya Davidoff Cool Water Gitu guys But Ini tuh Dikemas dengan Nuansa yang Lebih modern gitu guys Karena gue tuh Gak melulu Depetin atau tangkep Dengan yang namanya Davidoff Cool Water Alias gue tuh Bisa tangkep juga Ada beberapa unsur Mekanikal yang lain Gitu guys Yang gue tuh Depetin di badan Dari parfum ini Namun dia tuh Cukup monoton Di kulit gue Alias dari opening Sampai ke Base notes nya Perbedaan notes nya Tuh kerasa Kerasa apa ya Gak rame Gitu guys Oke Dia tuh Straight to the point DNA nya tuh Masih tetap sama Gitu guys Ada sedikit perubahan Mungkin di dry down nya Nuansa maskiness nya Gitu guys Lebih kerasa soft Gitu untuk pembawahnya Tapi guys secara overall Dia tuh clean Dia tuh fresh Dia tuh cool Gitu guys Sehingga cocok banget Untuk kalian gunakan Sehari-hari Bagi kalian yang Masih sekolah gitu guys Dan pengen ngedepetin Sebuah parfum Untuk kalian Kalian pakai gitu guys Ke sekolah Ini tuh adalah Sebuah parfum Yang bakal gue rekomendasikan Karena harganya tuh Murah di bawah 100 ribu Dan dia tuh Wanginya tuh Bakal cocok dengan Apa yang bakal Kalian tawarkan Baik dari Kegiatan kalian di sekolah Maupun dari Umur kalian gitu Dan walaupun begitu Ini tuh bukan Dan juga berarti Wanginya tuh Kecium Childish Or juvenile Ya guys itu Masih juga Aman untuk Dipakai Bagi kalian yang Kantoran gitu guys Bagi kalian yang On budget Namun pengen tetap Wangi gitu guys Kalian tuh bisa coba juga Untuk parfum ini Dia tuh wanginya safe Dan maskulin banget Dan untuk ketahanan Di kulit gue Dia tuh bisa bertahan Di kisaran 6-7 jam Dan Yes of course Gue tuh gak pernah Full wear Untuk parfum ini Karena diakibatkan Dia tuh oily banget Dan juga untuk Typical sandnya Kayak gini guys Nah menurut gue Ini udah umum banget Sehingga gue tuh Males aja untuk full wear Namun ketika gue tuh Coba di kulit gue sendiri guys Gue tuh bisa Tepetin ini tuh Bisa bertahan Di kisaran 6-7 jam Which means Menurut gue tuh Itu tuh udah cukup baik Dia tuh sangat versatile Serba guna banget Lo bisa pake Di segala situasi Dan kondisi Dari harganya pula guys Ini tuh worth banget Menurut gue Bagi kalian yang Emang masih baru banget Pengen terjun Kedalam dunia Per parfuman gitu Bagi kalian yang udah expert Udah banyak koleksi parfum Menurut gue sih ini Kalian tuh Skip aja Mubazir banget Untuk kalian beli Dan untuk overall score Untuk parfum ini Ketika gue tuh Menaruh kacamata gue Sebagai Gue tuh memandang Parfum lokal yang early Gue tuh bakal kasih nilai Parfum ini dengan score 7 per 10 Dan itulah dia Untuk ulasan singkat gue Tentang Erigo Fragrance Yang judulnya adalah Wonder Of Silahkan kalian tulis di kolom komen Jika kalian udah pernah coba Parfum ini Atau mungkin kalian tuh Bakal looking forward Untuk beli parfum ini Bisa kalian juga share Di kolom komentar di bawah Dan terima kasih Bagi kalian yang udah Nonton video aku kali ini Semoga kalian enjoy Yang terbantu guys And keep spending good Ciao